Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Jumlah kembali dengan channel Tewa Senapan Saudaraku dimana saja berada Semoga tetap dalam kajian-kajian Tidak ada halangan suatu apapun Dilancarkan riskinya Dan juga dilancarkan dari segala urusannya oleh Tuhan yang maesah Dan bagi saudara yang ada di Malaysia Halo Malaysia Semoga Saudara semuanya tetap sehat selalu Dan Malaysia juga semakin cahaya Oke Di sini saya mau review tentang molding Ini yang berbahan full stainless Kemudian ini yang semi stainless Ini tengahnya ini stainless Atas bawahnya ini dari besi Dan yang terakhir ini adalah dari besi Dari besi Dan yang stainless ini Saya paparkan ya ini Di kondisi dalamnya kayak gitu Saya bikinkan untuk tempat pembuangan timahnya Maka saya lubang di situ Agar ketika ditekan atau diketuk itu Nanti sisa timah Itu nanti bisa minggir di situ Jadi tidak mengangkat tutup matras ini ya Untuk kondisi matrasnya kayak gini Sangat halus Belakangnya kayak gini Juga sangat halus Dari stainless memang kualitasnya bagus Awet Perawatannya juga mudah Tapi sistem pengerjanya memang sangat susah Karena stainless 304 ini sangat keras ya di bor gitu Jadi kalau sering kali Kalau udah hati-hati tubur sering kali patah ya Seperti ini Terus Untuk bahan bakunya Juga saya kasih contoh Ada yang dari bahan Yang saya potong-potong ya Ini timah gulung Ini bisa dibeli di Shopee ini Juga saya kasih contoh dengan Ini Dari AN Yang Beratnya 20 grain Atau 16 grain Bisa dibuat Untuk hulupennya saya kasih double ya Saya kasih double Yang Ini Yang Satu udah ada di dalam Ini hulupennya Ini yang standar ya Ini yang standar Ini langsung saya pasang Biasanya standar langsung saya pasang Kemudian Untuk Satunya ini lebih dalam Hasil hulupennya itu lebih dalam Ini biasanya Saya taruh di Contoh bahan ini Maka setiap Setiap Ya ini Begini Hulupennya ada dua Kemudian tusuk Untuk bikin roknya Juga ada dua Jadi setiap Molding Dari saya itu Saya Kasih Apa itu Untuk Tusuk roknya itu Ada dua Dan ini Ukurannya adalah 11 dan 12 grain ya 11 dan 12 grain Ini Ini pesanan dari Abang Abang Bagianto ya Yang ada di Banjarnegara Jawa Tengah ya Ini Ini pesanan dari Bang Bagianto 4,5 persis Ini ya Saya kasih contoh Seperti ini ya Ini Ini yang Molding Seperti ini Seperti ini 4,5 persis Ini yang 11 grain Melupanya Seperti itu Yang 11 grain Kemudian Yang Satunya 12 grain Maka Untuk Dua jenis Berat ini Hanya dibedakan Dengan Dangkal Dan Atau dalamnya Rok saja Ini yang 12 grain Ini ukurannya Persis 4,5 Melupanya Kayak gitu Roknya Kayak gitu Sangat praktis Presisi Oke Kemudian Yang Semi ini Dipesan oleh Bang Amran Yang ada Di BK Berapa BK 5 Atau 6 Di Belintang Belintang Itu termasuk Sumatera Selatan Ini Bang Amran Ini Juga Sama Perlengkapannya Ada Dua Tusuk Ulupen Yang Di dalam Ini Sudah Saya Siapkan Kemudian Ada Suku cadangnya Juga Disini Tusuknya Yang Lebih Dalam Saya kasih Juga Yang Ada Ini 12 13 Tusuknya Juga Ini 12 13 Mesti Saya Kasih Contoh Luruh Yang Sudah Jadi Dari Sini Mesti Saya Kasih Contoh Luruh Yang Sudah Jadi Dan Sekaligus Bahannya Ada Tusuk Ulupen Saya Kasih Dua Macem Tusuk Rok Saya Kasih Dua Macem Ini Jadinya Punyanya Bang Amran Sumatera Selatan Di Sumatera Selatan Ini Belintang Ini Ini Pulupennya Roknya Bodinya Kayak gini Badi fokus Ya Tuh Kemudian Ini yang 12 13 13 Grain Saya Masukkan Maka Satu paket Seperti Ini Kalau Setiap Ngirim Ada Contoh Bahan Kemudian Contoh Yang Sudah Jadi Nah Ini Paketnya Ini Dan Yang Terakhir Ini Adalah Punyanya Bang Amto Yang Ada Di Lampung Ini Berbahan Besi Ini Berbahan Besi Untuk Berat 13 14 Grain Banyaknya Yang Anto Yang ada Di Kampang Anto Yang ada Di Lampung Ini Yang 13 Grain Ini Yang 12 Grain Seperti itu Lengkap Juga Ada Bahan Contoh Bahan Kemudian Tusuk Ulupen Cadangannya Ini Yang Lebih Dalam Namun Yang Saya Pakai Disini Untuk Bikin Contohnya Ini Saya Bikin Yang Standar Ini Juga Hasilnya Punyanya Bang Anto Yang Ada Di Lampung Ini 4,51 13 14 Grain Rocknya Gimana Kita Lihat Presisi Rocknya Sangat Presisi Ulupen Bagaimana Sangat Presisi Pula Nanti Mudah Mudah Memuaskan Jika Ada Keluhan Apa Saja Bisa Langsung Kontakt Ke Nomor BA Admin Sehingga Nanti Dari Pihak Kami Masih Bertanggung Jawab Oke Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Yang Sudah Memberikan Dukungan Kepada Video Saya Sampai Jumpa Kembali Di Video Saya Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh